Kisah ayah David Ozora, Jonathan Latumahina menarik kata maaf kepada pelaku penganiayaan anaknya Mario Dandi JS. Sementara David kini masih berjuang di rumah sakit, usai dirawat lebih dari 30 hari. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora yang menarik kata maafnya untuk para pelaku penganiayaan anaknya Mario Dandi JS. Di akun Twitternya, ia juga menyebut Mario Dandi lebih baik minta pengampunan dari Tuhannya karena Jonathan telah menutup pintu maaf atas perbuatan kejinya terhadap David. Hal ini ia sampaikan di depan anaknya yang kini masih terbaring di rumah sakit selama lebih dari 30 hari, berjuang karena kerusakan berat pada saraf otaknya. David juga bernafas melalui trakes Tommy dengan luka lubang di kerongkongannya dan ditanam infus, vena besar di bahu kiri menggunakan selang NGT untuk makan dan minum. Sementara proses hukum kasus penganiayaan David Ozora terus berjalan, persidangan AG dalam kasus penganiayaan ini akan dipercepat dan berlangsung tertutup karena AG masih di bawah umur. Pelaku lainnya yakni Mario Dandi Satrio dan Shen Lucas Rotua tengah menunggu kelengkapan berkas berkara. Pihak David juga akan kembali melaporkan Mario Dandi atas penyebaran video penganiayaan dengan sengaja.